Pemirsa Desa Pengkela Emas akan menjadi perwakilan Nusa Tenggara Barat sebagai desa bebas stunting atau The Best. Dipilihnya Desa Pengkela Emas dikarenakan desa tersebut dinilai berhasil mengurangi angka stunting di wilayahnya, di mana sebelumnya ditemukan 50 kasus, kini berkurang menjadi 25 kasus. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas P3 AKB Lombok Timur, Suhendra Anggaranto, dalam upaya penanganan kasus stunting, pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak tidak terkecuali NGO, di mana salah satu NGO yang ikut terlibat dalam penanganan masalah tersebut adalah Plan Internasional. Dijelaskan kabit penyuluh dan penggerakan Dinas P3 AKB Lombok Timur, Suhendra Anggaranto, di tahun ini Desa Pengkela Emas menjadi satu-satunya perwakilan Lombok Timur dan provinsi dalam mempresentasikan diri sebagai desa bebas stunting atau desa the best. Di mana pada tahun 2022 lalu, Plan Internasional menunjuk delapan desa di dua kecamatan, yaitu Sakra Barat dan Keruak, untuk didampingi dalam menurunkan angka stunting. Dari hasil pendampingan selama satu tahun tersebut, dari delapan desa dan dua kecamatan dimaksud, Desa Pengkela Emas menjadi satu-satunya desa yang menunjukkan progres yang cukup baik dalam menurunkan stunting, di mana dari 50 kasus stunting yang ditemukan sebelumnya berhasil diturunkan menjadi 25 kasus. Untuk itu, Dinas P3 AKB kini tengah menyiapkan desa tersebut untuk tampil menjadi perwakilan Lombok Timur dan NTB dalam presentasi sebagai desa the best atau desa bebas stunting. Jadwal presentasi dilaksanakan pada tanggal 19 September mendatang, dan dalam acara tersebut terdapat empat desa di seluruh Indonesia yang akan berhak mempresentasikan diri sebagai desa the best. Yang menambahkan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Plan Internasional Mendampingi Desa dalam penanganan stunting, diantaranya dengan meningkatkan kapasitas penyuluh, kader, ataupun pendamping keluarga desa. Selanjutnya dengan melaksanakan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam memenuhi asupan gizi keluarga melalui program demo masak. Hasil dari demo masak tersebut selanjutnya akan diberikan bagi penderita stunting. Jadi kita lihat angka dari bulan Februari dan angka Agustus terakhir, memang kelihatan ada penurunan. Dari penurunan itulah, maka Lombok Timur mewakili Nusa Tenggara Barat untuk bisa mempresentasikan dalam hal ini desa Pengkelamas sebagai desa the best. The best itu desa bebas stunting. Tentunya kegiatan ini di bawah binaan daripada Plan Internasional itu. Ia menambahkan pendampingan dari Plan Internasional tidak akan berhenti di dua kecamatan saja. Akan tetapi akan dilanjutkan di beberapa kecamatan lain yang memang memiliki banyak kasus stunting. Saat ini terdapat beberapa kecamatan yang dinilai masih memiliki angka stunting tinggi di antaranya di kecamatan Lenek dan Sakra. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.